FKIP UNS FKIP UNS tahun 2014 ini peserta masing-masing diseleksi melalui penilaian karya tulis ilmiah dan portofolio kegiatan ilmiah peserta, kemampuan berbahasa Inggris, serta penilaian kepribadian peserta. Beberapa hal yang dilakukan seleksi atau poin-poin yang dilakukan penilaian maksudnya ya dalam kegiatan ini adalah yang pertama mahasiswa diminta untuk menyusun karya tulis yang mereka harus presentasikan di depan Dewan Penguji. Kemudian Dewan Penguji akan menilai dua hal yaitu presentasi dan tulisannya. Jadi ada formula yang diberikan dalam penulisan atau ada strukturnya. Kemudian yang kedua ada penilaian tentang portofolio kegiatan ilmiah yang sifatnya kompetitif itu dinilai di dalam kegiatan kali ini. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang punya kegiatan yang sifatnya kompetitif di tingkat nasional maupun internasional itu akan bagian penilaian untuk kegiatan kali ini. Kemudian yang kedua kemampuan bahasa Inggris. Jadi mahasiswa juga dinilai di bahasa Inggrisnya. Di ruangan sebelah itu ada penilai atau ada Dewan Juri yang menilai kemampuan bahasa Inggris baik tulisan maupun wawancara, cara berbicaraannya. Dan satu lagi ada Dewan Penguji tentang keperibadian. Setelah seleksi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas, mahasiswa terpilih akan mewakili FKIP dalam seleksi Mawapres tingkat universitas. Mahasiswa berprestasi perwakilan FKIP ini pada tahun 2014 diharapkan akan menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas 11 Maret. Kami di fakultas bersama tim dalam menenakan yang pertama tidak menenakan bahwa setiap tahun makhluk-makhluk kita itu harus menjadi yang terbaik di Universitas. Sebagai input yang masuk sekian tahun terakhir itu di fakultas lain nampaknya atau selainnya memang lebih baik kita dan kerja yang lain. Hanya di dalamnya mungkin kita juga harus lebih baik dan hasilnya juga harus lebih baik. Itu harapkan kami. Dan kembalinya nanti juga kepada anda semua teman-teman dosen sudah mencoba memfasilitasi, anda juga sudah mencoba mencari yang lebih dibanding teman-teman yang lain. Anda dapat pilih dari masing-masing jenis-masing jenis-jenis. Sampai jumpa di video selanjutnya.